Ya mungkin kalau kita lihat dari sampai dengan kuartal 3 memang karena kita lihat market itu mulai secara overall sedikit slow down jadi kita sedikit shifting kita punya strategi. Jadi dalam artian kita mulai dari meningkatkan kerjasama-kerjasama mungkin seperti disebutin dengan Kepelan. Kita juga mesti menjajakin kerjasama dengan beberapa pengembang asing yang lain. Di lain itu kita juga mulai menjual lahan-lahan komersial yang bisa meningkatkan value added kepada kawasan. Nah kebetulan memang penjualan daripada lahan-lahan itu memang kebanyakan berlaku di 3 kuartal pertama di 2018. Jadi karena itu memang kita ada berjualan lahan untuk rumah sakit, terus kemudian sekolah dan itu memang meningkatkan. Ada di mana saja kawasannya? Assisting di proyek kita yang ada yang di Madeline Cyber juga ada, terus kemudian ada yang di Madeline Cilengsi, di Madeline Cipitung. Jadi sebetulnya hampir terdistribusi secara meratasi beberapa dari proyek kita, memang kita berusaha jualan komersial yang meningkatkan added value. Dan itu memang otomatis membantu meningkatkan laba bersih sampai dengan kuartal 3 tahun 2018. While you are here, paling tidak kuartal keempat, sneak preview-nya seperti apa? Samping kita nantikan nanti official financial statement-nya seperti apa dari Madeline? Kalau kuartal 4 sih mungkin kalau kita lihat kan memang tahun lalu itu kita jam besar di kuartal 4. Jadi memang kebetulan di kuartal 4 tahun lalu memang terjadi peningkatan penjualan lahan yang besar di kuartal 4 2017. Makanya mungkin year on year kita dari 2016-2017 itu kita mungkin naik, ya harapnya hampir 70%. Untuk tahun ini memang kenaikan secara year on year nggak akan signifikan sekali, karena memang kebetulan kita sampai dengan kuartal 3 ini kita berusaha jual, karena kita kan takut kalau sampai kuartal 4 nanti nggak ada penjualan yang signifikan kan akan-akan berat. Jadi memang kita berusaha kejar sampai dengan kuartal 3. Tapi sampai dengan kuartal 4 kemarin, ya kita sih puji Tuhan sih masih naik, tapi mungkin nggak signifikan seperti sebelumnya ya. Kalau signifikan jam terjadi di 2017 kuartal 4, mungkin ini peak levelnya berarti sudah terlampaui di kuartal 3 dengan penjualan sebagainya? Iya, boleh bilang seperti itu. Tapi kita secara overall year on year kita masih mencatatkan pertumbuhan sih dari top level maupun net profit. Secara full year tentu saja masih bertumbuh di sana. Terima kasih telah menonton!